Golok sakti jilid 37 tamat. Penutup. Dilihat sikapnya makin hari makin berubah. Ho Tiong Jong mendusin bahwa si Nona ada jatuh hati kepadanya, hatinya menjadi bingung, ia khawatir akan terlibat dalam asmara lagi, pikirnya, sebaiknya ia siang-siang pergi dari situ, waktu ini ia sudah tinggal satu setengah bulan dalam rumahnya Simpek Hian. Pada suatu malam, ia gelisahan tak dapat tidur, karena romannya Seng Giok Chin selalu berbayang di depan matanya, ia seolah-olah mempunyai firasat kurang enak maka pada. Keesokan harinya ia mohon diri dari Simpek Hian Seng Suheng tidak berkeberatan, malah ia berkata sambil ketawa. Memang sudah cukup kau dapat penjelasan dari aku, tak dapat memberikan penjelasan lainnya, malah aku percaya di kemudian hari ilmu silatmu akan jauh lebih tinggi daripadaku yang menjadi Suhengmu, Hahaha, tapi aku tidak mengiri, malah merasa bangga mempunyai seorang Sutei yang lihai seperti kau Tiong Jong. Tanda petik. Ho Tiong Jong merendahkan diri. Mana dapat aku akan lebih lihai dari Suheng, yang mendapat pendidikan langsung dari Sian Su, katanya sambil ketawa. Tiba-tiba Simpek Hian seperti ingat sesuatu, eh, Sutei, kafanya, apakah kau tidak mau menunggu Siu Chie pulang dahulu menengoki orang tuanya? Ah, tidak apa, jawab Ho Tiong Jong sambil ketawa, tolong Suheng sampaikan terima kasihku yang besar kepadanya dan minta maaf aku berlalu dari sini di luar kehadirannya. Ho Tiong Jong seperti yang kesusu, hatiku sudah dua hari ini merasa tak enak aku khawatir adik Gok sudah kembali dan menanti kedatanganku, ia berkata pula. Kemudian berpamitan sambil memberi hormat pada Seng Suheng dan tidak lupa mengucapkan terima kasihnya atas kebaikannya orang tua itu, ia berjanji satu waktu akan datang kembali menyambangi tuan rumah. Simpek Hian tak dapat mencegah kepergiannya si pemuda, sambil berdiri ia mengelus-elus jenggotnya pikirannya berduka ingat kepada anak angkatnya, sebagai orang tua matanya tak dapat dikelabungi bahwa anak angkatnya ada jatuh cinta kepada pemuda tampan dan lihai itu, tapi apa mau dikata, ia sendiri tak berdaya untuk mempersatukan mereka menjadi suami istri, karena Ho Tiong Jong sudah banyak pacarnya, yang menyintai dirinya. Terang Ho Tiong Jong tentu akan menolak kalau ia bicarakan urusannya Siu Jie untuk diambil istri oleh pemuda itu. Orang tua itu menghela nafas sambil mengawasi berlalunya si anak muda dari kebon sayurnya, sampai tidak kelihatan pula bayangannya. Mari kita ikuti Ho Tiong Jong yang kembali ke rumahnya Cho Kang Chai. Kebetulan saat itu tampak si orang tua sedang berdiri di samping pintu. Ia tampak sangat gelisah. Dengan jalan dingkluk-dingkluk dibantu oleh tongkatnya ia menyongsong kedatangannya Ho Tiong Jong. Ketika berhadapan ia lantas berkata, Tiong Jong kau kemana sampai begitu lama? Aie kau bikin susah orang saja, sekarang bagaimana baiknya ini? Ah, kau Tiong Jong. Cho Kang Chai bicara sangat gugup, hingga Ho Tiong Jong tak mengerti apa yang dimaksudkan oleh si orang tua itu, Maka ia menanya, Cholopek, ada apa sih kau begitu gugup? Nona Ie sudah pergi menyusulmu pada setengah bulan yang lalu, Lima hari yang lalu ada datar ke Nona Seng mencarimu, Menunggu sampai lima hari, Maka ia sudah tidak kesabaran dan menyusulmu lagi. Ha adik Giok sudah datang? Kapan dia perginya? Tanya Ho Tiong Jong. Kira-kira dua jam berselang ia sudah pergi, Katanya hendak mencarimu. Apa Cholopek tidak kasih tahu aku pergi kemana kepada dua Nona itu? Tidak sebab aku takut mereka bikin huru-hara di rumahnya Su Heng, Nanti aku yang dimarahi oleh Su Heng. Bagus sekarang kasih tahu padaku, Kejurusan mana Nona Seng pergi? Kejurusan Barat, Entah dia sudah sampai di mana? Baik, nah selama tinggal, Sampai lain kali kita ketemu lagi. Anak muda itu tampak menanti Chokeng Chai menjawab, Sudah lantas putar badannya Dan lari kejurusan Barat Menyusul pada Nona Seng Giok Chin Chokeng Chai hanya berdiri melongo Mengatasi berlalunya si anak muda. Perjalanan kejurusan Barat Tidak banyak tempat-tempat yang ramai, Maka ia enak menggunakan ilmu jalan cepatnya Untuk menyusul Seng Giok Chin. Kini kepandaian dalam hal Mengentengi tubuhnya sangat hebat. Tak lama ia sudah sampai pada suatu tempat Pegunungan pikirnya, Menurut dugaan ia sudah dapat Menyandak Nona Seng, Tapi masih juga ia belum dapat menyusulnya. Ia celingukan dan memperhatikan Di sekitar tempat itu. Dalam herannya ia menghampiri Sebuah pohon untuk meneduh, Belum lama ia duduk sambil Menebak-nebak kemana jalannya Seng. Kekasih atau kupingnya telah mendengar Seperti ada beradunya senjata orang bertempur. Ia pasang kupingnya lebih hati-hati, Suara itu ternyata datangnya Seperti dari bawah jurang. Tanpa memikir lama-lama lagi, Ia lalu enjot tubuhnya Melesat melayang seperti burung Dan di lain saat ia sudah sampai Di tempat pertempuran. Ternyata yang bertempur Ada seorang wanita dikerubuti Oleh tiga orang lelaki yang semuanya Ada berkerudung kepalanya Dengan kain hitam. Hatinya Ho Tiongjong sangat kaget Ketika nampak wanita itu Bukan lain daripada kekasihnya Siapa sedang keteter dikerubuti Oleh tiga lelaki yang semuanya Berkepandaian tidak rendah. Tapi ia tidak ingin Turun tangan lekas-lekas, Ingin melihat dahulu Kepandayannya Seng. Kekasih, apakah ia dapat Mempertahankan diri Dari keroyokannya Tiga lelaki-lelaki Berkerudung kain hitam itu. Seng Giok Chin ternyata Sangat gesit, Pedangnya menari-nari Di antara berkelebatnya Tiga senjata musuh, Hingga kelihatannya Sukar ia dijatuhkan Untuk sementara waktu. Diam-diam Ho Tiongjong menghampiri Lebih dekat pada Medan pertempuran mereka Satu juga tidak ada Yang engah bahwa Saat itu ada jago lihai. Satu di antara Lawan Giok Chin berkata Sudah baik-baik Kau menjadi orang penting Dalam perserikatan kita Kenapa kau jadi Tergila-gila Kepada itu Maling kecil? Hari ini Kalau tidak dapat Membekuk kau Untuk dibawa Ketempat kami Kami bersumpah Untuk mengambil Jiwamu Di tempat ini juga Jangan banyak Bacot manusia rendah Apa kau Kira nonamu Takut pada kalian? IHM Lihat pedang Nonamu Akan ambil Kepalamu Satu persatu Jangan kasih hati Samte Bekuk saja Kita kerjain Kata yang Satunya lagi Mereka Lantas mengurung Rapat Ilmu silatnya Berubah lebih cepat Dan ganas Hingga Biar bagaimana Seng Giok Seng Giok Lalu ia diserbu Ia diserbu Ia diserbu Dan hendak Dipeluk oleh Salah satu Lawannya Ia tak dapat Meloloskan diri Karena dalam Posisi sulit Ia sudah Mandah terima Nasib dengan Meramkan Matu Tapi tiba-tiba Ia mendengar Lawannya Keluarkan Jeritan Tertahan Ketika Ia membuka Matanya Kiranya Ho Tiong Jung sudah Berdiri di Antara mereka Oh Bukan main Girangnya Si Nona Eng Ko Jung Kau Serunya Kegirangan Sambil Memburu Dan Berdiri Di Sampingnya Seng Kekasih Adik Giok Kau Kaget Barusan Hektometer Si manusia Rendah Tadi Aku Sudah Kasih Persen Kau Lihat Dia Sekarang Sedang Kesakitan Seng Giok Chin Memandang Pada Orang Tadi Yang Hendak Memeluk Dirinya Benar Saja Tampaknya Seperti Sedang Merasakan Kesakitan Lengannya Entah Bagaimana Rupanya Ia Dalam Keadaan Demikian Sebab Mukanya Ditutup Kerundung Kain Hitam Dan Hanya Mendengar Rintihannya Yang Sakit Barusan Orang Tadi Ketika Lengannya Hampir Menyentuh Pinggangnya Seng Giok Chin Yang Langsing Tiba-tiba Ia Berjengit Dan Cepat Menarik Pulang Sepasang Lengannya Karena Ia Rasakan Lengan Kanannya Seperti Kena Ditusuk Jarum Sakitnya Ia Heran Dengan Kesakitan Ia Mundur Beberapa Tindak Tidak Tau Dari Mana Datangnya Seketika Itu Sudah Ada Ho Tiong Jong Di Hadapannya Tengah Bersenyum Senyum Ia Jadi Menggigil Karena Sudah Tau Sampai Dimana Kelihayannya Anak Muda Ini Yang Dahulunya Ia Sangat Pandang Rendah Pelahan Lahan Rasa Sakitnya Hilang Dan Lengannya Dapat Digeraki Lagi Orang Senyum Senyum Mengawasi Pada Mereka Sangat Jahat Engkoyong Tiba-tiba Seng Giyok Chin Berkata Kau Harus Kasih Hajaran Pada Mereka Supaya Tau Diri Adik Giyok Kau Kenali Mereka Ini Aku Sudah Lantas Kenali Dari Mereka Punya Lima Silat Dan Juga Suaranya Ho Tiong Jong Bersenyum Lagi Siapa Tanyanya Mereka Ada Muridnya Itu Siluman Hutok Si Pemuda Anggukan Kepalanya Aku Penasaran Kalau Belum Menggampar Mukanya Satu Persatu Sebagai Hadiah Perbuatannya Mereka Yang Tidak Sopan Barusan Terhadapku Baik Kau Boleh Laksanakan Sebentar Maling Kecil Kau Jangan Banyak Lagap Apa Kau Kira Kami Bertiga Boleh Buat Sembarangan IHM Lihat Kami Bekuk Batang Lehermu Dan Sekalian Dengan Ini Budak Perkataannya Tak Lampias Karena Tiba-tiba Mendengar Suaranya Ho Tiong Jong Yang Aneh Sekali Ia Ketawa Bergelak Gelak Seperti Biasa Kelihatannya Akan Tetapi Kedengaran Di kuping Masing-masing Seperti Guntur Berbunyi Hingga Mereka Menjadi Berubah Wajahnya Dan Merasa Jerih Seng Giyok Chin Mendengarnya Seperti Biasa Saja Maka Ia Jadi Heran Tatkala Melihat Tiga Orang Itu Pada Menekap Kupingnya Masing-masing Dengan Tangannya Dan Matanya Pada Terbelalak Mengawasi Pada Ho Tiong Jong Dengan Penuh Rasa Heran Dan Jerih Masing-masing Dalam Hatinya Menanya Dari Mana Ho Tiong Jong Dapat Ilmu Yang Lihai Itu Apa Kepandainya Lebih Hebat Dari Duluan Dari Takut Mereka Jadi Nekat Sebab Pikirnya Daripada Mereka Sebentar Mendapat Hinaan Lebih Baik Unjuk Kepandain Dulu Siapa Tahu Dapat Menjatuhkan Si Anak Muda Dengan Mengandalkan Jumlah Mereka Ada Lebih Banyak Mereka Mengasih Tanda Dengan Isyarat Mata Kemudian Dengan Serentak Telah Menyerang Pada Ho Tiong Jong Yang Barusan Saja Berhentikan Ketawanya Serangan Mereka Ada Hebat Sekali Tiga Senjata Berbareng Berkelebat Mengarah Tubuhnya Seng Korban Suara Senjata Terdengar Terang-terang Saling Bentur Tapi Yang Saling Bentur Ada Senjata Mereka Sendiri Sedang Ho Tiong Jong Telah Menghilang Entah Kemana Mereka Celingokan Melihat Sebentar Ada Di Belakang Satu Kawannya Kemudian Di Belakang Kawan Lainnya Begitu Seterusnya Hingga Mereka Tak Dapat Menyerang Dengan Senjatanya Dikuatirkan Nanti Salah Menyerang Kena Kawan Sendiri Bukan Main Mereka Menyaksikan Kepandayan Ho Tiong Jong Kau Jangan Keluarkan Ilmu Iblis Lekas Hadapi Kami Kalau Kan Benar Satu Laki-laki Kau Belum Kata-katanya Ini Lampias Tiba-tiba Telah Terdengar Suara Baiklah Lantas Tubuhnya Ho Tiong Jong Berkelebat Seperti Kilat Entah Bagaimana Ia Bergerak Sebab Dilain Saat Satu Persatu Tiga Lawannya Itu Kena Ditotok Dan Berdiri Seperti Patung Hanya Matanya Saja Yang Berputaran Mengawasi Pada Ho Tiong Jong Yang Saat Itu Sudah Berdiri Pula Di Sampingnya Seng Giyok Chin Sambil Ketawa Seng Giyok Chin Sangat Kagum Dengan Kepandayannya Seng Kekasih Ia Tidak Tahu Dari Mana Kekasihnya Itu Dapatkan Kepandayan Yang Demikian Hebat Ia Terbengong Mengawasi Ho Tiong Jong Hanya Bisa Mengeluarkan Kata Kata Eng Ko Jong Kau Ho Tiong Jong Ketawa Ia Mengerti Akan Kagum Dari Kekasihnya Itu Tangan Kanan Naya Merangkul Tubuh Si Cantik Dua Pasang Mara Saling Berpandangan Dengan Penuh Rasa Cinta Dan Bahagia Adik Giyok Bukankah Kau Hendak Menampar Mereka Satu Persatu Kata Si Pemuda Pelahan Seng Giyok Chin Anggukan Kepalanya Sambil Bersenyum Manis Hatinya Sangat Bangga Mempunyai Kekasih Yang Demikian Tampan Romannya Dan Demikian Lihai Ilmu Kepandayannya Ilmu Apakah Itu Eng Ko Jong Tanya Si Gadis Ilmu Mengentengi Tubuh Meminjam Berkesiurnya Angin Dan Ilmu Menotok Jalan Darah Nomor Satu Aku Mau Diajar Itu Eng Ko Jong Tentu Kau Akan Jadi Istriku Segala Apa Milikku Dan Menjadi Milikmu Juga Cuma Tergantung Kepada Kekuatan Tenaga Dalamu Saja Sesuai Atau Tidak Untuk Menerima Pelajaran Itu Bukan Sambil Mendengak Menatap Wajah Seng Kekasih Yang Tampan Seng Giyok Chin Manggutkan Adanya Hotiong Jung Yang Kokoh Pelukan Hotiong Dirasakan Makin Erat Itulah Lebih-lebih Dari Seratus Kata-kata Bahagia Dengan Lisan Keduanya Saling Peluk Sesaat Lamanya Pelukan Bahwa Adegan Itu Disaksikan Oleh Tiga Orang Musuh Yang Sedang Pada Berdiri Dengan Tak Dapat Menggerakkan Tubuh Hanya Matanya Yang Pada Melotot Dan Hatinya Penuh Rasa Jelus Dan Irihat Si Cantik Dari Seng Kepo Berada Di Dalam Pelukannya Orang Yang Mereka Sangat Benci Dan Ingin Membunuhnya Koma Adik Giyok Bukankah Kau Mau Memberi Persen Pada Mereka Bisik Hotiong Jung Sesaat Kemudian Seng Giyok Chin Seperti Yang Baru Mendusin Dari Kelelep Nya Dalam Kebahagiaan Mata Dengan Perlahan-lahan Ia Melepaskan Dari Pelukan Hotiong Jung Kau Benar Eng Ko Jong Katanya Seraya Menghampiri Kepada Mereka Masing Dalam Posisi Mereka Tadi Bergerak Hendak Menghajar Hotiong Jung Senjata Masih Di Tangan Kelihatannya Lucu Sekali Senjata Mereka Dilucuti Lalu Kerudungnya Masing-masing Dibuka Dan Benar Saja Mereka Ada Seng Buki Dan Dua Saudara O.T.T. Eng Ko Jong Kau Lihat Cacongornya Tiga Orang Jahat Ini Kata Si Nona Serem Tak Ia Menggampar Mukanya Satu Per Satu Hingga Mereka Meringis Ringis Pedas Rasanya Gamparan Si Nona Ketika Dalam Gemasnya Si Nona Hendak Persen Gamparannya Yang Kedua Kali Hotiong Jung Mencegah Sudah-sudah Cukup Biar Kita Bebaskan Supaya Mengadu Kepada Gurunya Aku Mau Balas Dendam Murid-muridnya Ini Hotiong Jung Ingat Akan Cerita Tempo Hari Yang Ia Dengar Bahwa Hutek Ada Sangat Jahat Tukang Hirup Darah Manusia Dan Darah Darah Wanita Yang Datang Bulan Dibuat Obat Kemudian Orangnya Diperkosa Dan Dibunuh Mati Ia Sekarang Sudah Mempunyai Kepandayan Tinggi Ingin Ia Ketemu Orang Ganas Kejam Itu Untuk Membinasakannya Oleh Sebab Mengingat Itu Maka Tiga Muridnya Dilepaskan Oleh Ho Tiong Jung Ia Hanya Menepuk Bunggungnya Masing-masing Lantas Mereka Sudah Bebas Dari Totokan Dan Diusir Dari Situ Dengan Masing-masing Membawa Senjata Mereka Ngacir Terbirit-birit Meninggalkan Tempat Itu Seng Giyok Chin Tertawa Terpingkal-pingkal Melihat Kelakuan Mereka Itu Balik Pada Urusannya Sendiri Atas Pertanyaannya Seng Kekasih Seng Giyok Chin Bercerita Sepanjang Perjalanan Seratus Li Sampai Kerumahnya Orang-orang Ayahnya Pada Menghalang-halangi Padanya Tidak Mengijankan Ia Berkunjung Kerumahnya Atas Perintah Ayahnya Ia Lalu Menulis Sepotong Surat Mengabarkan Maksud Kedatangannya Ada Membawa Lencana Rahasia Tuhan Yang Hilang Maka Barulah Perjalanannya Lancar Ayah Girang Mendapat Kembali Barang Pusakannya Itu Kepada Seng Ayah Ia Berterus Terang Bahwa Ia Akan Berumah Tangga Dengan Hotiong Jong Ayah Tidak Ambil Perduli Hanya Kepala-kepala Perserikatan Lainnya Tidak Puas Dan Menahan Ia Sampai Hotiong Jong Datang Baru Dilepaskannya Belakangan Putusan Dirubah Menyuruh Kedatangannya Dalam Tempo 15 Hari Di Kota Tongan Pada Sebuah Kuil Untuk Mengadu Kekuatan Sebagai Penutup Seng Giok Cin Sambil Berlinang Air Mat Berkata Eng Kojong Karena Cintaku Yang Besar Pada Dirimu Aku Sampai Tega Meninggalkan Ayahku Hidup Bersendirian Di Rumah Entahlah Bagaimana Dengan Kesehatannya Nanti Adik Giok Ia Orang Tua Tak Dapat Melupakan Kasihnya Kepada Anaknya Yang Sangat Disayang Seperti Kau Maka Senangkan Lah Hatimu Sekarang Kepaksa Aku Minta Bantuan Untuk Pergi Ke Siaulim Si Di Gunung Kosan Tempatnya Beng Tai Tai Su Kau Bawa Ini Gelang Batu Giok Hot Tiong Sambit Keluarkan Gelang Batu Giok Kepercayaan Dari Orang Siaulim Pei Serahkan Padanya Dan Minta Supaya Beng Tai Tai Su Hadir Di Tempat Yang Ditetapkan Oleh Orang Orang Dari Perserikatan Pada Hari Pertemuan Mereka Dengan Aku Kau Mau Minta Bantuan Dari Siaulim Siai Tanya Seng Giok Chin Terpaksa Karena Aku Belum Tau Tenagaku Apa Cukup Untuk Menghadapi Mereka Sembilan Orang Dengan Barisannya Kim Leong Pet Tian Be Ya Memang Barisan Itu Memang Lihai Sekarang Aku Pergidah Dua Kekasih Itu Terpaksa Berpisahan Pula Karena Menghadapi Urusan Yang Sangat Penting Dan Berbahaya Tanggal Yang Dijanjikan Kebetulan Jatuh Pada Harian Cap Gomeh Menjelang Maghrib Hotiong Sudah Ada Di Kelenteng Po Insi Di Kota Tengsan Tempat Yang Telah Dijanjikan Di Bawahnya Terang Bulan Hotiong Jalan-Jalan Di Sekitar Kelenteng Tersebut Sambil Menikmati Pemandangan Yang Permai Ia Melamun Pada Hari-hari Yang Akan Datang Ia Akan Menghadapi Pertempuran Kemudian Akan Menikah Dengan Si Cantik Senggyok Chinoh Bagaimana Bahagianya Kalau Ia Sudah Berumah Tangga Dengan Gadis Yang Menjadi Pujaannya Itu Pengah Ia Enak Enakan Melamun Kebahagiaannya Tiba-tiba Dari Balik Sebuah Pohon Muncul Sesosok Bayangan Menghadang Di Depannya Hahaha Tiong Jong Kau Benar-benar Satu Kun Jujuh Dapat Memegang Janjimu Orang Itu Adalan Huchong Si Muka Jelek Yang Jelus Hatinya Kau Jangan Muncul Sendirian Panggil Keluar Kawan-kawan Sekalian Huchong Bersiul Nyaring Segera Pada Muncul Dengan Beruntun Delapan Orang Dari Segala Jurusan Mereka Lengkap Sembilan Orang Yang Merupakan Kepala Dari Perserikatan Benteng Perkampungan Mereka Dikepalai Oleh Kim To Alip Ayahnya Hang Jie Sambi Tertawanya Ring Kim To Alip Berkata Kau Kelihatannya Tenang Tenang Saja Aku Tidak Sangka Kau Belani Muncul Disini Jangan Banyak Omong Lantas Jelaskan Apa Maksud Kalian Mengundang Aku Menanyakan Halnya Lencana Rahasia Tuhan Yang Dibawa Bawa Oleh Ho Tiong Jong Apakah Diberitahukan Kepada Orang Lain Meskipun Aku Bilang Tidak Kalian Tuh Tak Akan Percaya Sekarang Mau Apa Aku Dapat Mengiringinya Tentang Ho Tiong Jong Bocah Sombong Itu Tidak Boleh Dikasih Hati Haya Kurung Dia Bersama Barisan Kita Biar Tau Kelihayan Kita Teriak Chiauto Aniu Ho Tiong Jong Tertawa Bergelak Kalian Boleh Atur Barisan Aku Tiong Jong Tidak Akan Tinggal Lari Kata Si Pemuda Sikapnya Jumawa Semua Jago Tua Itu Pada Heran Melihat Sikapnya Ho Tiong Jong Yang Demikian Tenang Apakah Mungkin Ia Sudah Tambah Kepandainya Lagi Tapi Ketelanjur Sudah Menonjolkan Barisannya Yang Lihai Maka Kim To Alip Sebagai Kepala Lantas Perintah Kawan Kawannya Berbaris Mengurung Pada Si Pemuda Silahkan Kau Menerjang Dan Pukul Pecah Barisan Kata Kim To Alip Ho Tiong Jong Tidak Tawar Menawar Lagi Ia Hunus Goloknya Dan Menerjang Pada Kim To Alip Siapa Tinggal Tidak Bergerak Tapi Ketika Goloknya Ho Tiong Jong Hampir Sampai Ia Menangkis Dengan Pedangnya Ia Terhuyung Mundur Tiga Tindak Sedang Ho Tiong Jong Masih Tetap Di Tempatnya Bukan Main Kagetnya Orang Si Kim Itu Ho Tiong Jong Sampai Demikian Hebat Tenaga Dalamnya Sungguh Diluar Segala Dugaan Semua Orang-orang Perserikatan Pada Membelalakan Matanya Tiba-tiba Terdengar Suara-suara Orang Yang Memuji Budha Ternyata Yang Datang Ada Beng Tai Tai Su Diiringi Oleh Sembilan Kawannya Orang-orang Yang Mau Bergebrak Urungkan Bergeraknya Kim To Alip Dan Kawan-kawannya Saling Pandang Dan Menduga Duga Apa Maksud Kedatangannya Beng Tai Tai Su Dari Siao Lim Si Itu Sedang Ho Tiong Jong Diam Merasa Girang Ketika Sudah Datang Dekat Beng Tai Tai Su Sambil Memberi Hormat Berkata Harap Kalian Jangan Bertempur Dahulu Loceng Ingin Bicara Dengan Ho Si Chu Sebentar Yang Mana Satu Ho Si Chu Harap Suka Datang Pada Loceng Ho Tiong Jong Keluar Dari Kepungan Musuh Sambil Menjura Ia Memohon Maaf Untuk Kelancangannya Memohon Kedatangannya Seng Padri Dengan Mengirimkan Gelang Batu Kumala Diterangkan Batu Asal Usulnya Permusuhan Sehingga Ia Hendak Bergebrak Dengan Sembilan Orang Itu Diberitahukan Dengan Singkat Beng Taitai Su Menghela Napas Tapi Ketika Ia Mendengar Kawanan Orang Dari Perserikatan Pada Beberapa Bulan Yang Lalu Telah Membakar Gerajanya Tai Hang Hose Yang Sehingga Musnah Matanya Beng Taitai Su Berkilat Sejenak Tapi Kemudian Tenang Lagi Musnah Karena Gara-gara Orang-orang Jahat Ini Yang Tidak Kesampaian Maksudnya Mengambil Jiwaku Ini Ada Tanggung Jawabku Harap Tai Su Bersabar Setelah Aku Dapat Membasmi Sembilan Orang Ini Sebagai Balas Dendam Atas Kematiannya Tai Hang Hose Yang Dan Murid Murid Serta Musnah Gereja Kong Beng Si Aku Nanti Serahkan Diri Pada Tai Su Bagaimana Tai Su Hendak Menghukum Ku Aku Juga Bersedia Dengan Relah Hose Su Jangan Merenda Begitu Rupa Penanggung Jawab Dari Musnah Kong Beng Si Dan Kematian Tai Hang Serta Murid Murid Mereka Ini Sembilan Orang Terkejut Mendengar Pembicaraan Mereka Kiranya Kedatangan Beng Tai Tai Su Itu Hendak Membantu Pada Ho Tiong Jong Anak Haram Jangan Banyak Rowel Lekas Terima Kematian Untuk Mengganti Jiwa Anakku Demikian Terdengar Teriakan Dari Pihak Perserikatan Yang Berteriak Itu Ternyata Han Siao Cheng Ia Yang Sudah Tidak Sabaran Menanti Ho Tiong Jong Pasang Ngomong Dengan Beng Tai Tai Su Ho Si Chu Silahkan Kata Beng Tai Tai Su Di Lain Saat Ho Tiong Sudah Diketpung Lagi Oleh Sembilan Orang Dalam Barisan Kim Leong Pet Hang Tian Be Etin Setelah Terlebih Dahulu Menyerahkan Golok Lem Chun Ton Yang Kepada Seng Giyok Chin Ia Menghadapi Mereka Dengan Tangan Kosong Anak Haram Bentak Hui Siao Cheng Kau Mau Cari Mampus Yang Siang Masuk Dalam Barisan Kami Dengan Tangan Kosong Ho Tiong Jong Sangat Mendongkol Dikatakan Anak Siapa Yang Akan Menemui Giam Loong Tanda Petik Kim To Alip Sementara Itu Sudah Memberi Aba-aba Kepada Orang-orangnya Untuk Lantas Turun Tangan Tidak Tempo Lagi Ho Tiong Jong Dihujani Senjata Dan Dikepung Rapat Sekali Tapi Ho Tiong Jong Dengan Bersiul Nying Badannya Berkelebatan Seperti Kilat Cepatnya Ia Menggunakan Ilmu Mengentengi Tubuh Berkesiuran Angin Tan Cisin Kang Dan Ter Itiam Hiat Dari Buku Kumpulan Ilmu Silat Seiyati Ia Sudah Paham Benar Kera Bagaimana Memecahkan Barisan Yang Sangat Dibanggakan Oleh Sembilan Orang Itu In Kiyolo Jin Tempo Hari Kena Dijatuhkan Oleh Barisan Demikian Sejak Mana Ia Sudah Menyusun Satu Kera Bagaimana Untuk Memecahkan Barisan Tersebut Dan Ia Telah Menulisnya Di Dalam Kitab Pusakanya Bagian Ini Dipelajari Oleh Ho Tiong Jong Khusus Untuk Menjatuhkan Sembilan Orang Dari Perserikatan Benteng Perkampungan Menghadapi Kegesitan Seperti Kilat Itu Bukan Main Sibuknya Sembilan Orang Jago Kelas Satu Itu Mereka Punya Senjata Saling Bentur Dengan Kawannya Sendiri Sebagai Ganti Sasarannya Yang Kena Ditotok Semuanya Dan Masing-masing Pada Berdiri Dalam Gerakannya Masing-masing Ketika Kena Tertotok Lucu Sekali Ada Yang Sedang Angkat Kaki Menendang Ada Yang Sedang Menyabetkan Pedangnya Menusukan Senjata Pitnya Menggunakan Pentungannya Dan Lain-lain Sebagainya Hanya Matanya Saja Yang Dapat Digerakan Berputaran Mulutnya Tak Dapat Berbicara Inilah Hasilnya Dari Ilmu Tetiam Hyat Ilmu Menotok Jalan Darah Nomor Satu Yang Dipelajari Oleh Ho Tiong Jung Yang Istimewa Untuk Menghadapi Mereka Beng Tai Tai Su Geleng Geling Kepala Dan Memuji Namanya Buddha Menyaksikan Kepandayan Ho Tiong Jung Yang Luar Biasa Dengan Tangan Kosong Dapat Menjatuhkan Sembilan Jagowan Dalam Perserikatan Yang Telah Tersohor Namanya Seng Giyok Satu Persatu Dan Mengompes Siapa Yang Telah Melakukan Pembakaran Kelenteng Kong Beng Si Ternyata Yang Menjadi Biang Keladinya Ada Huy Sia Ceng Sambil Menghadapi Dua Orang Tersebut Ho Tiong Jung Menengadah Langit Mulutnya Kemak Kemik Seperti Yang Mengucapkan Apa-apa Kata-katanya Yang Penghadisan Nyaring Juga Kedengarannya Tai Su Yang Jadi Orang Alus Harap Saksikan Ho Tiong Jong Membalas Sakit Hati Tai Su Berbareng Ia mendekati Hai Sia Ceng Dan Menepuk Pinggang Kemudian Huy Jong Ditepuk Bundak Sambil Berkata Nah Kalian Boleh pulang Sebentar Malam Boleh Merasakan Akibat Dari Perbuatan Jahat Kalian Seiring Dengan Kata-katanya Ho Tiong Jong Menendang Satu Demi Satu Dua Duanya Terlepas Dari Totokan Dan Pada Angkat Kaki Dari Situ Tanpa Menoleh Lagi Ke Belakang Tai Su Aku Sudah Membalaskan Sakit Hatinya Tai Hang Hose Yang Pada Orang Orang Yang Bersalah Bagaimana Pikirnya Tai Su Terhadap Lainnya Apakah Hendak Dibebaskan Saja Sebab Mereka Tidak Turut Campur Dalam Pembakaran Kong Beng Tai Tai Su Menghela Napas Ia Mengerti Ho Tiong Jong Malam Baru Akan Merasa Tepukan Ho Tiong Jong Yang Lihai Sekujur Tubuhnya Seperti Ditusuk Tusuk Dengan Jarum Setelah Menderita Tiga Hari Tiga Malam Mereka Akan Melayang Jiwanya Ia Tidak Hendak Mencari Musuh Maka Ia Lalu Anggukan Kepalanya Ya Kasihlah Mereka Bebas Katanya Satu Persatu Dibuka Totokannya Oleh Ho Tiong Jong Dengan Tendangan Dan Gambaran Pada Muka Masing-masing Kecuali Ketika Gilirannya Sengeng Dan Kim To Alip Orang Muda Itu Masih Ingat Dan Pandang Mukanya Seng Giyok Chin Dan Kim Hang Jiye Maka Ia Tidak Mau Keterlaluan Ia Gunakan Tan Chi Sin Kang Menyentil Dari Kejauhan Membuka Totokan Pada Dua Orang Tua Ini Mereka Semuanya Tanpa Mengucapkan Apa-Apa Sudah Pada Angkat Kaki Dari Tempat Itu Dengan Penuh Rasa Penasaran Dan Malu Kejadian Ini Telah Menggemparkan Dunia Persilatan Ketika Jago-jago Dalam Kalangan Keng O Mengetahuinya Hingga Namanya Ho Tiong Jong Telah Meningkat Tinggi Sekali Ho Si Chu Hebat Sekali Kepandaian Ho Si Chu Loh Ceng Belum Pernah Menyaksikan Kepandaian Betin Memuji Beng Tai Tai Su Ah Ini Berkat Anjuran Semangat Dari Tai Su Saja Jawab Ho Tiong Jong Merendah Hingga Beng Tai Tai Su Diam Memuji Pada Pemuda Yang Bisa Membawa Diri Itu Nah Ho Si Chu Sampai Disini Saja Kita Berpisah Kalau Si Chu Di Belakang Hari Ada Keperluan Dengan Tenaga Kami Orang Dari Sia Lim Si Boleh Suruhan Orang Saja Untuk Membawa Ini Gelang Batu Kemala Kepadaku Sambil Menyerahkan Kembali Gelang Batu Kemala Hijau Kepada Ho Tiong Jong Ho Tiong Jong Menyambuti Sambil Mengucapkan Terima Kasih Beng Tai Tai Su Ajak Kawan Kawannya Berlalu Dari Tempat Itu Diawasi Oleh Ho Tiong Jong Dan Seng Giyok Chin Sampai Lenyap Dari Pandangannya Seng Giyok Chin Yang Tengah Melayang Layang Pikirannya Menjadi Terkejut Ketika Tiba-tiba Satu Tangan Yang Kuat Menyambar Pinggangnya Yang Langsing Dan Dipeluk Terat Suara Bisikan Yang Tak Asing Lagi Baginya Mengusap Dalam Telinganya Tidik Adik Giyok Mari Kita Pergi Kemana Engk Kujong Tidik Merantau Dua Pasang Metu Berpandangan Diiringi Senyuman Pelukan Makin Merat Itulah Lebih Dari 101 Kata-kata Mesradan Yang Dapat Diucapkan Dengan Mulut Mereka Berdua Tamat